Tak terima ditegur lantaran melawan arus saat berkendara. Seorang mahasiswi nekat menganiaya anggota polisi di kolong flyover Kampung Melayu, Jatim Negara, Jakarta Timur. Akibatnya polisi mengalami lupa. Pelaku juga berupaya merebut senjata petugas. Kini pelaku telah dipawa ke Mapolres, Jakarta Timur. Seorang mahasiswi berinisial HFR 23 tahun. Tengah memarahi anggota kepolisian di kolong flyover Kampung Melayu, Jatim Negara, Jakarta Timur, Kamis Pagi. Dirinya tak terima ditegur lantaran melawan arus saat berkendara dari arah Jatim Negara menuju tempat Jakarta Selatan. Tahan tintinya mahasiswa ini memakai petugas di hadapan umum. Mahasiswi tersebut juga menendang dan memukul serta menggigit tangan petugas. Akibatnya petugas mengalami luka. Bahkan pelaku sempat menabrak petugas dan berupaya merebut senjata polisi. Meski demikian, anggota polisi bernama Ibda Rano Mardani tetap bersikap tenang dan tidak melawan saat dianeya oleh pelaku. Kemudian pelaku dibawa ke Mapolres, Jakarta Timur. Lawan arah. Lawan arah. Nah, setelah itu? Lalu ngeterima tangga-tengah berantem sama polisi. Oh, itu di stop, ditukur sama polisinya? Nah, seterus? Akhirnya ditabrak sama polisi. Iya, nggak terima? Nggak terima. Oh, terus polisi ini ditabrak? Iya. Oh, selanjutnya? Akhirnya, ke sini berantem. Dia tolong, tolong. Dia teriak-teriak gitu? Iya. Sampai mukul polisi nggak tuh? Sampai. Oh. Sampai di darah-darah ini ya, kejirian. Kini kasusnya ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur. Diketahui kolong playover kampung Melayu menjadi titik langganan pengendara melawan arus. Dari Jakarta, Ryo Mani, Ainews, Ramporgan.